Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat saya hormati Bapak Direktur Marketing Rumah Sakit Umi Bogor Berserta jajarannya Yang juga sangat luar biasa Saya mengenal beliau-beliau ini sangat luar biasa Saya sudah beberapa praktek di rumah sakit swasta Di mana-mana Rumah Sakit Umi yang paling luar biasa Marketingnya hidup Kepuk tangan sekali lagi buat marketing rumah sakit Umi Yang sangat saya hormati Bapak Ibu peserta seminar Alhamdulillah hari panas-panas seperti ini Tadi saya dalam perjalanan suhu di luar 40 derajat demam tinggi Tetapi Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak masih semangat untuk menimba ilmu Terima kasih sekali lagi buat apresiasi untuk kesehatan mata Ini sesuai dengan hari kesehatan mata dunia Jadi seluruh dunia memperingati hari kesehatan mata ini Untuk apa? Untuk memotivasi edukasi buat seluruh masyarakat Tidak hanya pemerintah saja tapi seluruh masyarakat Untuk peduli terhadap kesehatan mata Ya Ibu-Ibu Bapak Hari penglihatan sedunia ini Biasanya diperingati setiap tanggal 12 Oktober Setiap tahun Biasanya jatuh pada hari Kamis Minggu kedua Ini uniknya Bahasa Inggrisnya World Side Day atau WSD Untuk selanjutnya saya singkat karena Ngetiknya tengah malam Jadi kalau panjangan susah Jadi saya singkat WSD World Side Day Apa tujuan World Side Day tahun 2023? Setiap tahun ada tema Tergantung dari survei-survei Kemenkes, WHO Apa sebetulnya yang diperlukan Nah tahun 2023 ini yang diperlukan adalah Memberikan motivasi kepada perusahaan Kepada karyawan Perusahaan, rumah sakit Perusahaan, apapun institusi Untuk memedulikan karyawannya Terhadap kesehatan mata Jadi ini kita sebut Untuk keselamatan, kesejahteraan, produktivitas karyawan Ini tema, tema dari WSD tahun 2023 ini Inisiasi motivasi bagi pengusaha untuk memperhatikan kesehatan karyawan Lalu apa kegiatan WSD, yaitu melakukan Melakukan pemeriksaan mata Mengajak orang-orang sekitar untuk memeriksaan kesehatan mata secara menyeluruh Ini sudah dilakukan oleh rumah sakit Umi Bogor Gencar sekali melakukan Screening ke pelosok-pelosok Dimana daerah-daerah Wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan Tidak terjangkau oleh dokter mata Saya pernah mengikuti satu kali kegiatan ini Miris hati saya Saya parkir di tempat jauh Karena tempatnya masih jauh ke dalam Di situ saya tersentuh Kasian sekali masyarakat Di sekitar itu Pada saat saya datang itu Itu jauh dari rumah sakit Apalagi rumah sakit Umi Jadi Tampaknya di Kota Bogor ini Masih banyak sekali Wilayah-wilayah yang Lebih pelosok Lebih ke dalam lagi Yang jauh dari rumah sakit Hati saya tersentuh sekali Sebagai seorang dokter spesialis mata Karena selama ini saya Duduk saja Duduk manis Di poli mata Di rumah sakit Saya tidak tahu Di sekitar Rumah sakit itu Bagaimana masyarakatnya Saya Alhamdulillah Saya terpanggil di sini Berarti ini amanat Dari Allah SWT Untuk saya Untuk melaksanakan Lebih Memperhatikan masyarakat Kemudian support Apa lagi yang dilakukan Support vision Charities Yaitu mendukung Organisasi Dan Organisasi Badan-badan amal Yang Berdonasi Untuk membantu Mengoptimalkan Layanan Perawatan Dan Pengobatan Mata Badan-badan Donasi Apa saja Banyak sekali ya Di Indonesia Termasuk rumah sakit UMI ini Juga berdonasi Artinya Betul Advokasi Dan edukasi Kesehatan Mata Ini penyuluhan Kesehatan Pada masyarakat Termasuk hari ini Ini Termasuk Penyuluhan Memberikan ilmu Pengetahuan Tentang kesehatan Mata Kepada Masyarakat Kemudian Menyenggarakan Acara kesehatan Mata Bakti sosial Sudah dilakukan Juga di Banyak tempat Termasuk rumah sakit UMI ini Slide Love your eyes At work Cintai matamu Di tempat Pekerjaan Bukan hanya Pekerjaan Di tempat Sekolah Sekolah Tempat pendidikan Karena Sejak pandemi Tahun 2020 Itu Sebagian Hampir Separuh Hari kita Tidak lepas Dari Gawai Atau gadget Handphone Laptop Dan lain sebagainya Apalagi Anak-anak sekolah Ibu-ibu Yang punya Putra Putri Wah Pusing ya Waktu Pandemi Zoom Yang gak punya Ini Bingung Nyari HP Betul Ya itu Jadi Tema WSD Tahun ini adalah Love your eyes At work Saat ini Ya Gawet Penggunaan Gawai Mata 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 Kita Apa Saja Yang akan Dipengaruhi Ada Empat Pengaruh Buruk Ini yang Terburuk Banyak Lagi ya Tapi yang Terburuk Adalah Empat Nah Ini sindrom Mata Mata Kering Hampir Setiap Hari Pasien Saya Di rumah sakit Umi Ini alhamdulillah Pasien Banyak Artinya Yang peduli Terhadap Kesehatan Mata Banyak Sekali Saya Sering Sampai Jam 12 Malam Baru Pulang Itu Hampir Semuanya 90% Mata Kering Atau Dry Eye Ya Itu Itu Dampak Dari Gadget Nah Sindrom Mata Kering Itu Apa Gangguan Pada Sistem Atau Kelenjar Air Mata Jadi Kita Punya Air Mata Di Dalam Bola Mata Kita Ini Lokasinya Di Bawah Sini Sebelah Kiri Di Bawah Sebelah Sini Yang kedua Mata Di Bawah Tulang Ini Ada Kelenjar Yang Hanya Kecil Saja Dia Dia Memproduksi Air Mata Kita Namanya Kelenjar Lakrimalis Kelenjar Lakrimalis Itu Memproduksi Air Mata Yang Akan Disemprotkan Ke Permukaan Bola Mata Tetapi Dia Hanya Ditetes Kalian Deser Gitu Ya Nah Kemudian Kenapa Bisa Tersebar Keseluruh Permukaan Mata Dengan Kita Berkedip Masya Allah 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 Membuat Mata Kita Bisa Berkedip Itu Ada Artinya Bukan Mata Genit Ada Artinya Ternyata Dengan Kedipan Mata Maka Itu Air Disebarkan Keseluruh Permukaan Bola Mata Kita Maka Air Mata Kita Berlinang Berkilau Karena Ada Airnya Dan Kita Kedip Kedip Coba Kalau Orang Tidak Bisa Kedip Kan Ada Orang Yang Stroke Lalu Lumpuh Kelopak Matanya Tidak Bisa Kedip Tidak Bisa Nutup Maka Matanya Akan Kering Jadi Ada Artinya Bapak Ibu Kelopak Mata Kita Ini Kemudian Nah Ini Kalau Sudah Terjadi Sindrom Kering Air Mata Maka Akan Bisa Merusak Permukaan Bola Mata Ini Bola Mata Yang Putih Ini Namanya Konjungtiva Ini Akan Merah Teriritasi Karena Kering Gampang Kena Debu Tergores Kena Angin Tergores Lalu Kalau Sudah Tergores Masuk Lakuman Karena Selnya Lusak Ini Lama-lama Kornea Juga Akan Bisa Rusak Jadi Jangan Jangan Mengentengkan Ah Air Mata Kering Jalung Apa-apalah Bahaya Ini Apalagi Yang Kedua Adalah Mata Lelah Dan Sering Saya Sering Menerima Pasien Dokter Mata Saya Cepat Capek Teluhannya Begitu Cepat Capek Dokter Rasanya Sudah Pengen Tidur Merem Mata Lelah Yang Secara Ilmu Kedokteran Namanya Astenopia Astenopia Ini Apa Ini Adalah Kelainan Mata Yang Diakibatkan Oleh Ketegangan Dari Otot-otot Bola Mata Kenapa Karena Melotot Terus Kayak Ikan Maskoki Kita Enggak Boleh Kayak Ikan Maskoki Jadi Melotot Terus Matanya Apalagi Kalau Ngelihat Gawe Ngelihat Gadget Apalagi Nonton Sinetron Terus Tumpul Otot Mata Berjam Jam Itu Membuat Otot-otot Bola Mata Kita Tegang Kita Punya Enam Otot Bola Mata Jadi Bola Mata Kita Ini Ada Enam Otot Makanya Bisa Menggerak Otot Kiri Ke Kanan Ke Atas Ke Bawah Sini Miring Itu Ada Enam Enam Otot Yang Menggerakkan Bola Mata Kita Kalau Kita Melihat Gadget Melihat Laptop Jarak Dekat Atau Jarak Jauh Jarak Dekat Kalau Jarak Dekat Begini Mata Kita Ini Namanya Berakomodasi Penceng Kalau Kita Lihat Jauh Relaksasi Lagi Kendor Lagi Makanya Ada Teori Saya Baca Buku Cucu Saya Waktu Dia Kelas 1 SD Sekarang Cucu Saya Kelas 3 Ada Teori Jadi Zaman Sekarang Ini Kalau Saya Dulu Tidak Ada Teori Nah Sekarang Dari Kelas 1 SD Sudah Diperkenalkan Teori 20 20 20 Ada Sudah Pernah Baca Anaknya Kelas OSD Pasti Sudah Tau Kalau Mengikuti Pelajaran Anak-anaknya Ayo Kalau Saya Mengikuti Biar Saya Kayak Begini Saya Ikutin Saya Baru Tau Ada Teori 20 20 20 Apa Itu Melihat Gawai Atau Gadget Atau Handphone Tidak Boleh Lebih Dari 20 Menit 20 Menit Istirahat Istirahat Selama Berapa Ya Enggak Lama-lama Juga Nanti Kalau Yang Di Perusahaan Marah Dipecat Nanti Sama Direktur Jadi Enggak Hanya Istirahat 20 Detik 20 Detik Ibu Salah Jadi 20 Menit Banyakan Lalu Tidur Jangan-jangan Lagi 20 Menit Jadi 20 Menit Stop Istirahat 20 Detik Kemudian Dalam 20 Detik Itu Kenapa Melihat 20 Kaki Melihat Jauh 20 Kaki 20 Kaki Itu Berapa Meter Atau Berapa Centi Nanti Lihat Di Kamus Berapa Di Hitung Ya Enggak Usah Dihitung Gitu Juga Sih Gitu Ya Udah Belum Ya Enggak Perlu Pokoknya Melihat Jauh Itu Mata Kita Jadinya Kendor Lagi Itu Untuk Merawat Boleh Pakai Gadget Terus Boleh Nanti Ketinggalan Jaman Apalagi Anak-anak Sekolah Tapi Tolong Sesudah Ini Tolong Disampaikan Ke Tetangga Ke Anak Ke Cucu Kemana Aja Supaya Informasi Ini Berkesinam Baik Saya Perkenalkan Sebentar Ini Ada Ini Bola Mata Kita Bola Mata Kita Ini Berada Di Suatu Ruangan Yang Dibentuk Oleh Tulang Tulang Ini Tulang Betul Ini Tulang 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 Ini Tulang Jadi Tulang 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 Seperti Seperti Kerucat Ini Nah Ini Tulang 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 Nah Dia ada Disini Nah Kemudian Ini ada Otot Otot yang Bagian Atas Ya Bagian Atas Ini Untuk Menggerakkan Bola Mata Ke Atas Ini Bagian Namanya Lateral Lateral Itu yang Pinggir Luar Medial Pinggir Dalam Nah Ini Untuk Menggerakkan Ke Luar Dalam Kemudian Yang Ada Yang Miring Ini Untuk Memutar Bola Mata Maka Bola Mata Kita Bisa Puter Ya Nah Seperti Itu Nah Ini Kalau Tidak Seimbang Pemakaian Bola Mata Kita Maka Ini Akan Lelah Ya Akan Kencang Nah Ini Akan Menimbulkan Apa Ini Disini Ada Saraf Ini kan kosong nih Di belakang bola mata Ada pembuluh darah Ada Saraf mata Banyak Ada lemak Segala macam Nah Ini disini Ini akan Bereaksi Sarafnya akan Bereaksi Jadi Kepala Kepala kita Sakit Migren Bahkan Bisa Sampai Vertigo Tau Vertigo Pusing Tujuh Kelilingnya Bahkan Bisa Sampai Muntah Muntah Oh Bahaya Ini Ini Jangan Dianggap Remeh Asthenopia Ini Jangan Dianggap Remeh Bisa Vertigo Pusing Tujuh Keliling Saya Sering Mendapat Konsultasi Dari Dokter Neurologi Dokter Saraf Pusing Tujuh Keliling Tidak Sembuh Karena Asthenopia Sudah Dikasih Obat Macem 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 Tidak Sembuh Ini Anatomi Kita Seperti Ini Maka Dijaga Mata Kita Dijaga Keseimbangannya Tidak Boleh Berlebihan Segala Sesuatu Yang Berlebihan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Sudah Mengatakan Kita Tidak Boleh Berlebihan Slide Berikutnya Apalagi Kelainan Refraksi Pakai Kacamata Kelainan Refraksi Itu Rabun Jauh Rabun Dekat Itu Kelainan Refraksi Harus Pakai Kacamata Ini Juga Bisa Disebabkan Oleh Gadget Itu Kembali Lagi Ke Mata Yang Lelah Bisa Menyebabkan Kelainan Refraksi Ini Catatan Dari WHO WHO Tahun 2018 Mengatakan Bahwa Lebih dari 285 Juta Penduduk Dunia Mengalami Gangguan Penglihatan Di dunia 153 Juta Di antaranya Mengalami Kelainan Refraksi Yang Tidak Terkoreksi Yaitu Miopia Dan Hipermetropia Miopia Itu Minus Bahasa Sehari-hari Kita Minus Bu Mata Saya Minus Kalau Hipermetropia Plus Tapi Plusnya Plus Untuk Jauh Bukan Plus Untuk Baca Kalau Plus Untuk Baca Masalahnya Ada Pada Lensa Karena Usia Usia 40 Mulai 40 Tahun Itu Lensa Mata Kita Sudah Mulai Kaku Terus 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 Akan Bertambah Plusnya Sampai Nanti Mentok Mentok Akhirnya Plus Tiga Sudah Tidak Nambah Nambah Lagi Itu Sebagai Pengingat Sebenarnya Kembali Lagi Allah mengingatkan Kepada Kita Usia 40 Hati-hati Mata Udah Plus Sadar Pokoknya Kalau mata Kita Selalu Harus Dekat Dengan Allah Karena Kita Apa-apa Oh iya Allah Membuat Mata Kita Begini Selanjutnya Kelainan Retina Di Generasi Aduh Ini yang Paling Menyedihkan Ini Bisa Membuat Kebutaan Hasil Penelitian Di Amerika Serikat Ini Tentang Dia Meneliti Tentang Kerusakan Retina Mata Atau Makula Makula Mata Jadi yang Di dalam Retina Mata Itu ada Selnya Berjuta-juta Bapak Ibu Selnya Berjuta-juta Ada yang Untuk melihat Warna Untuk melihat Warna Ada juga Warna Hijau Warna Merah Kuning Dala sebagainya Ada yang melihat Gelap Terang Itu Masing-masing Di sini Ada titik Yang namanya Makula Makula itu Tempat Cahaya Diterima Oleh Retina Mata Sehingga Kita bisa Melihat Itu namanya Makula Mata Radiasi Dari gadget Atau Gawai Atau Handphone Itu Merusak Sel-sel Makula Mata Kalau Sel makula Sudah Rusak Kita Sudah Bisa Berbuat Apa-apa Terjadilah Kegutaan Karena Sel-sel Penglihatan Ada di situ Baik Ini sudah Diteliti Ada yang Meneliti Khusus Di Kalimantan Barat Khusus Kepada Anak-anak Sekolah Berbicara Masalah SD ini Saya Pernah Melakukan Bakti Sosial Ke SD Salah Satu SD Di Daerah Cibubur Itu Mulai Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 80% Muridnya Pakai Kacamata Bahkan Ada yang Minus 5 Tiba-tiba Saya periksa Minus 5 Silinder 5 Ibu Bapaknya Tidak Tahu Saya Sedih Sekolah Kadang itu Sekolah Bagus Istilahnya Katanya Sekolah Orang Kaya Katanya Coba Tapi Anaknya Minus 5 Silinder 5 Tidak Tahu Ibu Bapaknya Bagaimana Itu Kasian Tidak Sampai Ngeliatnya Sampai Begini Micing Micing Begini Jadi 80% Saya Sampai Sedih Sebagai Dokter Mata Saya Sedih Sekali Ini Akibat Dari Pandemi Saya Tahun 2022 Jadi Pandemi 2020 21 22 Akibatnya Seperti Itu 80% Makanya Nanti Ibu-ibu Kembali Dari Sini Jangan Santai Santai Saya Pernah Anaknya Tidak Ngomong Kalau Kalau Tidak Lihat Jangan Seperti Itu Juga Kan Bisa Dilihat Waktu Ketika Anak Itu Melihat TV Nonton TV Matanya Begini Kan Bisa Kelihatan Atau Dia Maju Kedepan Kan Gitu Ya Maju Kedepan Nonton Itu Sudah Aneh Cepat Periksakan Kedokter Mata Jangan Ke Optik Sering Sekali Itu Ke Optik Salah Optik Itu Untuk Membuat Kacamata Sesuai Dengan Resep Dokter Betul Nggak Tapi Kedokter Mata Baik Ini Saya Perkenalkan Retina Mata Kita Ini Bola Mata Kita Ini Bola Mata Kalau Dilihat Dari Samping Ini Kornea Mata Yang Hitam Itu Hitam Yang Di Tengah Itu Bukan Hitam Jernih Karena Ada Bayangan Dari Belakang Kena Sinar Dipantulkan Jadi Sepertinya Hitam Tapi Ini Jernih Kornea Gambarnya Juga Bening Jernih Ini Adalah Media Refraksi Kita Yang Utama Diletakkan Oleh Allah Di Permukaan Sekali Di Depan Ada Maksudnya Ini Terdari Dari Tujuh Lapis Sel Satu Dua Tiga Empat Sampai Tujuh Tebel ini Kornea Jangan Jangan Dikira Pipis Tidak Tebel Kenapa Diletakkan Di Paling Luar Oleh Tuhan Kenapa Kejernihannya Ini Harus Dipelihara Dipelihara Kalau Enggak Kalau Kornea Sudah Mulai Keruh Walaupun Retina Matanya Semua Lensanya Jernih Tetap Tidak Bisa Lihat Jadi Kejernihan Kornea Itu Perlu Dirawat Dihati-hati Makanya Jangan sampai Dry eye Mata Kering Mata Kering Jangan Mata Kering Jangan Enteng Karena Ini Harus Dirawat Diciptakan Allah Di depan Sendiri Di permukaan Ternyata Ada Maksudnya Dia Semua Sel hidup Sel kita Selama kita Hidup Dimanapun Sel-sel itu Berada Itu Bernapas Jadi Dia Menghirup Atau Menghisap Oksigen Yang Banyak Sekali Oksigen Yang Banyak Dimana Ibu-ibu Bapak Di udara Betul Jadi Dia Diletakkan Di depan Sendiri Supaya Dia Bisa Menghirup Oksigen Sebanyak Banyaknya Supaya Dia Tetap Jernih Oke Nah Ini Ini Kornial Kita Kemudian Masuk Kedalam Lagi Ini Ada Lensa Mata Nih Lensa Mata Sebenarnya Hanya Sebesar Kuku Gambarnya Aja Begini Ini Lensa Mata Kita Juga Jernih Kemudian Di belakang Lensa Mata Ada Kantong Bola Mata Ini Kantong Isinya Air Isinya Cairan Maka Mata Kita Satu Kalau Ini Lunak Ya Lunak Karena Ada Ini Ini Namanya Apa Korpus Vitrium Badan Vitrius Vitrius Itu Vitrius Bahasa Latin Artinya Air Yang Seperti Seperti Ini Korpus Vitrius Di Paling Dalam Bola Mata Seluruh Bola Mata Lapisan Bola Mata Paling Dalam Ini Dilapisi Oleh Retina Mata Yang Ini Dinding Bola Mata Yang Putih Subhanallah Retina Mata Kita Banyak Pelindungnya Korpus Vitrius Lensa Kornea Sehingga Dia Tidak Gampang Rusak Terus Disini Ada Tulang Tulang Sehingga Kalau Kena Benturan Tulang Bulu Yang Patah Bukan Matanya Ya Kan Subhanallah Allah Memberikan Luar Biasa Ciptaan Allah Ini Retina Punya Pembulu Pembulu Darah Ini Pembulu Darah Dia Keluar Sebagai Saraf Saraf Yang Besar Sekali Di mata Saraf Mata Kita Ini Nanti Nyambung Kesini Ke Atas Ke Saraf Otak Makanya Kalau Otaknya Sakit Pusing Atau Stres Banyak Pikiran Matanya Pasti Sakit Kalau Matanya Sakit Kok Sakit Banget Ini Kepalanya Sakit Karena Saraf Mata Ini Bersatu Dengan Saraf Di Otak Kita Oke Nah Ini Kalau Diambil Diambil Sedikit Ini Sel Retina Kita Ada Sepuluh Lapis Sel Lapis Pertama Kedua Ketiga Terus Sepuluh Ini Fungsinya Ini fungsinya Macem-macem Yang Saya Sebut Jutaan Tadi Ya Nah Itu Ini Kalau Rusak Ini Ini Motor Kita Listrik Di Dalam Tubuh Kita Di Di Dalam Mata Kita Kalau Listriknya Padam Sudah Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Melihat Tidak Bisa Membaca Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Ya Maka Harus Dijaga Slide Nah Ini Terakhir Katarak Apa Katarak Itu Katarak Kelainan Mata Yang Berupa Kekeruhan Pada Lensa Mata Saya Tadi Sudah Jelaskan Lensa Tau Tadi Tempatnya Lensa Mata Kita Itu Jernih Ketika Dia Keruh Keruh Itu Disebut Katarak Ya Kalau Lensa Mata Keruh Maka Retina Tidak Bisa Melihat Betul Tadi Sudah Ingat Gambar Tadi Tempatnya Lensa Dimana Maka Retina Mata Kita Tidak Bisa Melihat Lagi Maka Itu Katarak Kalau Ada Katarak Obat Satu-satunya Operasi Nah Masih Banyak Sekali Masyarakat Kita Aduh Dokter Jangan Dioperasi Lah Terus Dioperasi Kan Gitu Pertanyaannya Pakai Kacamata Kalau Lensanya Masih Jernih Ya Bisa Pakai Kacamata Betul Ibu-ibu Bapak-bapak Sekarang Sudah Tahu Nanti Tolong Dijelaskan Pada Masyarakat Kita Karena Karena Masih Banyak Sekali Dan Masih Banyak Masyarakat Kita Yang Berprinsip Gini Jangan Dioperasi Dokter Itu Katarak Bukan Dioperasikan Tapi Dibersihkan Apanya Dibersihkan Jadi Mereka Tidak Mau Nama Operasi Tapi Namanya Dibersihkan Pakai Lap Gimana Caranya Adanya Di dalam Kan Gitu Aduh Ya sudah Tidak Apa Kita Pelan-pelan Melakukan Edukasi Apa sih Katarak Itu Memang Dibersihkan Betul Tapi Caranya Membersihkannya Caranya Harus Di Kamar Operasi Yang Steril Ya kan Seperti Itu ya Nah Ini Ini Bola mata Kita Dari Depan Ini Saya Bilang Tadi Ini Cornea Di Dalamnya Ada Coklat Ini Gambar Dari Bule Kali Orang Bule Kan Biru Kalau Kita Coklat Ini Coklat Ini Namanya Iris Antara Cornea Sama Iris Itu Ada Ruangan Yang Isinya Cairan Juga Nah Iris Ini Membentuk Lubang Lubang Kecil Bulek Ini Namanya Pupil Pupil Ini Bisa Mengecil Bisa Melebar Sesuai Dengan Cahaya Kalau Cahayanya Terlalu Terang Maka Dia Akan Mengecil Kalau Gelap Dia Akan Melebar Karena Apa Ini Merupakan Jendela Jendela Dimana Sinar Jatuh Sini Masuk Ke Retina Kalau Terlalu Terang Dia Akan Mengecil Tujuannya Untuk Melindungi Retina Mata Kita Kemudian Di Belakang Pupil Ini Ada Lensa Mata Kita Ini Lensa Jernih Seperti Tidak Ada Benda Di Sini Padahal Ini Lensa Mata Kita Lensa Mata Kita Karena Ada Di Belakang Pupil Namanya Jendela Dunia Terkenalnya Lensa Jendela Dunia Kalau dari Samping Seperti Ini Lensa Kalau Katarak Bisa Membandingkan Katarak Dengan Lensa Yang Jernih Dan Lensa Yang Katarak Beda Ini Katarak Sudah Matang Ini Sudah Tidak Tidak Bisa Tidak Dioperasi Dan Orang Orang Yang Dengan Katarak Seperti Ini Sudah Tidak Bisa Melihat Ya Paling Hanya Melihat Bayang Bayang Kalau Tangan Dikinikan Di Depan Dia Sudah Tidak Bisa Menghitung Jari Nah Ini Kan Harus Di Diangkat Dioperasi Dibuang Diganti Ya Makanya Katarak Itu Memang Penyebab Kebutaan Tetapi Bisa Direhabilitasi Karena Sudah Ada Manusia Yang Bisa Membuat Lensa Pengganti Ya Hanya Ini Hanya Kelainan Mata Katarak Saja Di Mata Yang Bisa Direhabilitasi Kelainan Yang Yang Menyebabkan Kebutaan Tidak Bisa Ya Slide Oke Mari Kita Bersama-sama Menggaungkan Dan Melaksanakan Pesan Dari Works ID Penglihatan Sedunia Tanggal 12 Oktober 2023 Harapan Saya Rumah Sakit Umi Bersama-sama Dengan Masyarakat Aktif Membantu Program Kesehatan Mata Dan Pencegahan Kebutaan Dan Harapan Saya Akan Program Penanggulangan Katarak Ini Akan Diteruskan Seterusnya Untuk Membantu Masyarakat Karena Program Katarak Ini Tidak Bisa Hanya Dilimpahkan Kepada Dokter Mata Saja Tapi Kita Harus Bersama-sama Bersama-sama Dalam Menanggulang Nya Baik Untuk Ini Saya Ingin Memperkenalkan Juga Katarak Dalam Kesempatan Ini Tambahan Sedikit Lagi Masih Semangat Masih Alhamdulillah Saya Memperkenalkan Apa Katarak Itu Bagaimana Katarak Di Indonesia Dan Di Dunia Supaya Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Juga Paham Oh Katarak Itu Jangan Main-main Indonesia Sudah Bangladesh India Thailand Malu gak Kira-kira Malu Hasil Survei Dari RAAB Oleh Perdami Dan Balitbang Di 15 Provinsi Di negara Indonesia Itu Angka Kebutaan Di Indonesia Mencapai 3% Dari Angka Tersebut 81% Itu Katarak Penyebab Kebutaan Tertinggi 81% Baru Yang Yang lainnya Yang lainnya Jadi Sampai Saat ini Indonesia Masih Menduduki Negara Dengan Angka Kebutaan Tertinggi Di Asia Tenggara Jumlah Penduduk Kita Kurang Lebih 262 Juta Jiwa Berarti Kalau 3% Berapa 1,6 Juta Jiwa Mengalami Kebutaan Ya Penyebabnya Apa Kok Tidak Tidak Turun Turun Dari Tahun Tahun Berapa Sampai Ada Vision 2020 Vision 2020 Artinya Vision itu Tujuan Pemerintah Dan WHO Menanggulangi Kebutaan Kanak Katarak Tidak Selesai Selesai Sekarang Ditambah Sampai 30 2030 Kenapa Tidak Selesai Selesai Karena itu Banyak Faktor Yaitu Masyarakat Yang Kurang Pengetahuan Yang Masalah Katarak Jangankan Di Indonesia Bagian Timur Di Bogor Aja Juga Masih Banyak Dok Dibersihkan Aja Kan Dok Katarak Jangan Di Operasi Masih Banyak Prinsip Yang Seperti Itu Kita Susah Sekali Ini Untuk Mengurangi Kebutaan Kanak Katarak Sait Tertinggi Tertinggi Adalah Katarak Kedua Refraksi Yang saya Dilan Tadi Kacamata Itu Juga Banyak Sekali Faktornya Pakai Kacamata Pakai Kacamata Banyak Pasien Saya Gitu Lalu Kalau Tidak Mau Kacamata Bagaimana Aduh Dok Pegel Disini Pakai Cacamata Saya Contoh Pansai Dari SMA Pakai Cacamata Tidak Pegel Pegel Saya Belah Gitu Jadi Kalau Ngomong Sama Saya Susah Karena Saya Punya Contoh Saya Pakai Terus Tidak Pegel Pegel Apa Kedua Glokoma Salah Ngetik Udah Malem Udah Ngantuk Saya Jam 12 Malem Saya Ngetik Retinopati Diabetika Retinopati Penyakit Retina Kalau Glokoma Tekanan Bola Mata Yang Tinggi Nah Itu Juga Maka Seringlah Konsul Ke Dokter Mata Nanti Penglihatannya Dicek Tekanan Bola Matanya Dicek Kalau Tekanannya Tinggi Tinggi Itu Di atas 20 Millimeter HG Itu Tinggi Nah Harus Diobati Kalau Tidak Terjadi Glokoma Kalau Tekanan Bola Mata Tinggi Lama-lama Saraf Mata Yang Tadi Yang Saya Jelaskan Saraf Mata Yang Berhubungan Dengan Otak Itu Akan Rusak Kalau Rusak Ya Buta Glokoma Ini Kalau Sudah Terjadi Kebutaan Tidak Bisa Direhabilitasi Seperti Katara Ya Belum Ada Gantinya Belum Ada Yang Bisa Sampai Saat Ini Belum Ada Yang Bisa Bikin Saraf Mata Baru Allah Aja Yang Bisa Oke Jadi Kita Pelihara Saraf Mata Kita Dengan Baik Ya Anugerah Dari Allah Subhanahu Ta'ala Harus Di Pelihara Dengan Baik Slide Nah Ini Ini Grafik Angka Kebutaan Kanak Katara Di Asia Tenggara Ini Indonesia Ini Bangladesh Ini India Ini Thailand Coba Kita Paling Tinggi Juara Kita Satu Setengah Ya Ini Bangladesh Satu Persen India India 0,7 Ini Thailand Apalagi 0,3 Kita Tinggi Sekali Malu Masih Seperti Ini Sampai 2023 Masih Datanya Masih Seperti Ini Artinya Upaya Yang Selama Ini Tidak 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 Signifikan Untuk Pengurangannya Ya Slide Nah Ini Saya Mau Menunjukkan Ini Ini Provinsi Angka Katara Bogor Tiga Besar Bapak Direktur Marketing Ini Ini Tinggi Sekali Ini Jawa Bogor Tiga Besar Angka Katara Juara Kita Juara Tiga Dapat Perunggu Ini Saya Menunjukkan Ini Data Dari Perdana Alhamdulillah Terima kasih Mudah-mudahan Apa namanya Pengetahuan yang saya berikan Dapat Bermanfaat Bagi Bapak dan Ibu Sekalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.